Semua golongan pensiunan dapat nominal yang sama. Segera ambil tunjangan setiap bulan. PENSIUNAN 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 Mungkin adalah soal kapan gaji 13 pensiunan PNS 2024 cair. Namun, video kali ini tidak akan membahas hal itu. Pembahasan kali ini akan berkutat pada tunjangan pensiunan PNS 2024 yang lain. Bisa dibilang bahwa ini merupakan tunjangan pensiunan PNS yang tidak membeda-bedakan antar satu golongan dengan yang lainnya. Hal tersebut sudah menjadi keputusan pemerintah dan juga sudah disahkan dalam sebuah undang-undang yang mengaturnya. Nama dari tunjangan satu ini adalah tunjangan pangan. Ini diberikan oleh pemerintah pada para pensiunan setiap bulan. Setiap bulannya para pensiunan PNS menerima Rp72.420. Dasar penetapan dari ini adalah ada pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1969. Awalnya, pemerintah mematok untuk memberikan 10 kg beras setiap bulan kepada para pensiunan. Namun karena satu dan lain hal akhirnya penyalurannya diganti dalam bentuk uang tunai saja. Diketahui bahwa pemberian dana Rp72.420 ini adalah harga 1 kg beras yang adalah Rp7.242. Meski harga beras naik, namun tunjangan ini masih belum naik. Semua pensiunan di semua golongan menerima uang yang sama yakni adalah Rp72.420. Ini tentu sedikit berbeda dengan tunjangan lainnya. Sebagai contoh adalah tunjangan suami atau istri dan juga tunjangan anak. Ini memiliki mekanisme penghitungan sebagai berikut. 1. Tunjangan suami atau istri Tunjangan suami atau istri dihitung sebagai 10% dari gaji pokok pensiunan. Gaji pokok pensiunan adalah dasar perhitungan untuk menentukan besaran tunjangan suami atau istri. Dengan demikian, semakin tinggi gaji pokok pensiunan, semakin besar pula besaran tunjangan suami atau istri yang akan diterima. 2. Tunjangan anak Tunjangan anak dihitung sebagai 2% dari gaji pokok pensiunan. Sama seperti tunjangan suami atau istri, tunjangan anak juga dihitung berdasarkan gaji pokok pensiunan. Demikian informasi singkat yang dapat admin sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton